Intro Ingin sehat? Olahraga kuncinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Selamat datang di kelas baru New Class, New Spirit Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Usa Kles Jumpa dengan Usa Kles yaitu guru PJOK di kelas 3 bersama kalian Materi kali ini kita akan membahas gerak berjalan dan berlari Nah, apa sih gerak berjalan dan berlari itu? Yuk, simak penjelasan dari Usa Kles Gerak berjalan dan berlari merupakan olahraga di cabang atletik Nah, atletik ini merupakan dasar semua gerakan di dalam olahraga Atletik adalah cabang olahraga yang memerlukan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan Dalam melakukan gerakan tersebut, perlu latihan yang teratur Sedangkan gerak dasar atletik antara lain adalah jalan dan lari Gerak tersebut termasuk dalam gerak lokomotor Gerak dasar lokomotor Gerak dasar lokomotor itu sendiri adalah gerak berpindah tempat Dan gerak berpindah tempat ini akan dilakukan secara kombinasi dalam bentuk permainan Ataupun gerakan yang kalian lakukan sehari-hari Nah, untuk itu Usa Kles akan membedakannya menjadi tiga hal Yang pertama yaitu ada gerak berjalan Yang kedua ada gerak dasar lari Dan yang ketiga adalah gerak kombinasi berjalan dan berlari Baiklah, mari kita bahas satu persatu Apa saja yang ada dalam tiga hal tersebut Yang pertama yaitu gerak berjalan Pengertian dari gerak berjalan adalah Gerakan yang dapat dilakukan dengan cara maju atau mudur Tanpa kita sadari gerak dasar berjalan ini sering sekali kita lakukan Contohnya pada saat kita bermain Pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari Maupun pada saat kita berolah raga Dalam gerak berjalan ini Usa Kles membedakannya menjadi empat bagian Yaitu yang pertama ada jalan ke depan Yang kedua ada jalan ke belakang Yang ketiga ada jalan ke samping Kiri dan kanan Yang keempat berjalan langkah pendek dan panjang secara bola bali Berikut adalah contoh video dari jalan ke depan Berikutnya adalah contoh video jalan ke belakang Berikutnya yang ketiga yaitu video jalan ke samping kiri dan ke samping kanan Yang keempat yaitu video berjalan langkah pendek dan langkah panjang secara bola bali Beranjak pada hal yang kedua yaitu gerak dasar berlari Pengertian dari gerak dasar lari ini adalah Gerakan melangkahkan kaki dengan kecepatan tinggi Gerak dasar lari ini sebenarnya sudah sering kita lakukan Misalnya saja saat melakukan olahraga berlari Atau pada saat kalian bermain kejar-kejaran dengan teman kalian Nah itu sudah masuk dalam gerak dasar lari Dalam gerak dasar lari ini Us agles membedakannya menjadi lima bagian Yaitu yang pertama lari ke depan Yang kedua ada lari ke belakang Yang ketiga lari ke samping kiri dan kanan Yang keempat lari mengelilingi lingkaran Dan yang kelima adalah lari secara berkelompok Berikut adalah contoh video dari gerakan tersebut Ini adalah contoh video lari ke depan Ini adalah contoh lari ke belakang Ini adalah contoh video lari ke samping kiri dan kanan Dan yang terakhir ini adalah video lari berkelompok Hal yang ketiga adalah kombinasi jalan dan lari Kombinasi jalan dan berlari ini merupakan gabungan dari dua kombinasi Yaitu berjalan dan berlari Dimana pada teknik awalan Diawali dengan berjalan Kemudian melangkakan kaki dengan dipercepat Dan diubah menjadi berlari Berikut adalah contoh video dari kombinasi jalan dan lari Demikian dari US Agnes Mudah-mudahan kalian selalu semangat Selalu bergembira dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJC ini Jangan lupa videonya dikirimkan ke US Agnes Sekian dari US Agnes Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian Sekian dari US Agnes Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh